Larangan mudik membuat omset perusahaan angkutan kapal swasta di kota Surabaya, Jawa Timur menurun hingga 40%. Pasalnya transportasi laut lintas pulau tidak diperbolehkan lagi mengangkut orang selama mudik lebaran. Dampak pelarangan mudik pada lebaran Idul Fitri tahun ini dirasakan oleh berbagai pihak, salah satunya perusahaan angkutan kapal swasta Dharma Lautan Utama di kota Surabaya. Perusahaan kapal laut ini tidak lagi mengangkut orang selama musim mudik lebaran tahun 2020. Mereka hanya mengangkut kendaraan logistik, kendaraan pribadi, serta sopeda motor tanpa awak. Padahal kapal milik perusahaan ini berjenis kapal Roro yang biasa mengangkut orang dan kendaraan. Mereka juga harus mengembalikan 100% uang tiket calon penumpang yang sudah memesan. Kondisi ini membuat omset perusahaan menurun 40% di bulan April ini. Ketika mudik itu dilarang, kami saat ini tidak mengangkut penumpang. Memang kapal kami, kapal Roro, isinya adalah memuatannya penumpang sama kendaraan. Jadi sekarang yang kami angkut hanya kendaraan-kendaraan logistik saja. Jadi plus kendaraan kecil atau kendaraan sepeda motor, kendaraan pribadi maksudnya sama sepeda motor yang tanpa awak, tanpa penumpang. Sehingga saat ini penjualan tiket penumpang kami klus. PT Dharma Lautan Utama sendiri melayani penyeberangan antar pulau di seluruh Indonesia. Kapal perusahaan ini tersebar di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia.